Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Woodpecker Kali ini saya akan mereview salah satu power tool ataupun alat yang sering digunakan oleh para tukang untuk membuat maple, furniture, dan lain-lain Dan power tool itu sendiri adalah air nelergan atau alat paku tembak Pada saat zaman sekarang ini, tentu saja air nelergan atau paku tembak ini sudah banyak bermunculan dengan brand yang berbeda-beda dan harga yang ditawarkan juga bervariasi Nah, sebelum kita ingin memiliki air nelergan atau alat paku tembak ini tentu saja kita harus mengetahui bagaimana kualitas dari salah satu brandnya Dan brand yang akan saya review ini adalah Maxine dengan tipe F30 Nah, seperti biasa sebelum kita mereview alat ini Saya ingin share dulu kepada teman-teman bahwa alat ini sudah saya pakai lebih kurang satu tahun Tentu saja dalam waktu satu tahun tersebut banyak pengalaman yang saya peroleh ataupun yang saya dapat dari alat ini Dan nantinya pengalaman tersebut akan saya sharekan kepada teman-teman semua agar teman-teman memiliki banyak pengetahuan tentang alat air nelergan dengan merek Maxine Mini Baik, kita akan unboxing alat ini Ini ya penampakan di dalam kotaknya Di dalam kotak ini terdapat dua buah kunci air dan satu buah tepat oli Kemudian unit itu sendiri Ini kita sekirkan dahulu Kita akan mulai mereview produk Maxine Mini Dari build quality alat paku tembak ini Alat paku tembak ataupun air nelergan merek Maxine Mini Memiliki build quality yang sangat bagus Dimulai dari tempat pistonnya sampai ke tempat holdernya sudah terbuat dari babet semua Kemudian pada bagian tempat pakunya sudah terbuat dari aluminium Jadi mengurangi bobot dari alat ini Kemudian untuk membuka tempat pakunya ini tinggal ditekan dan dia otomatis terbuka sendiri Ini saya rasa sangat bagus sekali untuk mempermudah ataupun mempercepat kinerja kita Kemudian pada tempat lidah pistonnya ini sudah ada cover terbuat dari besi Dan memiliki satu tuas seperti ini Untuk membuka lidah ini Jikalau suatu waktu paku tersangkut di dalam sini Jadi kita tinggal buka dan tinggal angkat seperti ini Teman-teman para tukang pasti mengetahui komponen-komponen apa saja yang rentan rusak Ataupun yang gak mengerusak pada alat paku tembak ini Salah satunya adalah pada bagian switch ataupun tempat pelepasan angin untuk mendorong pistonnya Pada bagian ini seringkali mengalami kebocoran Kemudian pistonnya Pistonnya juga sama itu juga rentan rusak ataupun rentan mengalami kebocoran Yang ketiga adalah tempat lidah ataupun tempat memukul paku dari pistonnya Yaitu pada bagian sini Nah tiga komponen itulah yang rentan sekali mengalami kerusakan Kemudian setiap alat nelorgan ataupun paku tembak memiliki kekurangan Yaitu di bagian switch ataupun tempat pelepasan angin di pistonnya Ini Pada bagian ini seringkali terjadi kebocoran Kalau teman-teman membeli dengan harga yang seratusan atau harga murah Itu baru dipakai seminggu ataupun sebulan Sudah bisa dipastikan bahwa di bagian ini sudah mengalami kebocoran Yang artinya jika kita gunakan pistonnya tidak akan bisa mengeluarkan paku melewati lidahnya Seperti itu Kemudian apakah alat ini pernah mengalami kerusakan? Tadi di awal video sudah saya sebutkan bahwa saya sudah menggunakan alat ini lebih kurang satu tahun Dan sampai detik ini sampai sekarang ini tidak pernah mengalami gagal fungsi ataupun kerusakan apapun Baik itu dimulai di tempat tombol pelepasan anginnya Pistonnya ataupun tempat pemukul pakunya tidak pernah mengalami gagal fungsi Dan saya rasa dari awal saya beli sampai sekarang itu masih terasa seperti baru Kemudian kenapa saya review alat paku tembak ini dengan merek Maxim Salah satu alasannya adalah kualitas dari alat paku tembak ini Nah sampai saat sekarang ini dimulai dari tempat pelepasan pistonnya Kemudian tempat pembuangan anginnya tidak ada mengalami kebocoran Padahal alat ini saya sering gunakan untuk membuat furniture ataupun mebel Kemudian berapa harga alat paku tembak ini? Pada setahun yang lalu saya beli alat ini lebih kurang harganya sekitar Rp380.000 atau hampir Rp400.000 Saya rasa alat paku tembak ini worth it ataupun rekomendasi sekali untuk teman-teman pertimbangkan Jika lo nanti teman-teman ingin membeli alat paku tembak Namun alat ini memiliki satu kekurangan Yaitu tidak adanya safety pada bagian ujung ataupun pada bagian cover lidahnya Jadi kita harus sangat berhati-hati menggunakan alat ini jika lo sudah terpasang selang kompresor Nah kepada teman-teman semua saya rekomendasikan kepada teman-teman jika lo nanti teman-teman ingin membeli alat paku tembak Ini bisa dijadikan sebagai referensi ataupun sebagai acuan kalau teman-teman ingin membelinya Jangan merek Maxim ini Karena sampai detik ini saya sendiri menggunakan alat paku tembak ini lebih kurang setahuan Tidak ada mengalami kerusakan apapun Alat ini masih seperti baru Tidak ada mengalami kebocoran Baik di bagian suite nya Ataupun tempat X house Keluarnya angin dari sini Semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk teman-teman semua Dan jika teman-teman tertarik dengan videonya Jangan ragu langsung saja subscribe channel ini Terima kasih telah menonton video ini Dan saya Ahiri Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih